Sekitar 100 karya dipamerkan dalam Festival Seni Kontemporer bertajuk Arjok. Tahun ini adalah penyelenggaraan Arjok yang ke-17 tahun. Sebagai rangkaian dari sequel tema 3 tahun, tema kali ini adalah Ramalan, yang menjadi jembatan tema tahun sebelumnya, Lamarat, dan tema tahun depan, Amalat. Tema Ramalan ini berangkat dari membedah ruang dan waktu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada tujuan tertentu yang diharapkan dari Arjok tahun ini. Mempunyai imajinasi, prediksi, harapan, angan-angan, mimpi bahkan lewat karya seninya. Artinya tidak kemudian dilihat itu langsung paham, ini ada sesuatu yang misteri di sana. Nah itu seperti halnya bagaimana kita menaksir Ramalan melihat karya seni itu seperti itu. Gelaran Arjok kali ini menghadirkan 48 seniman dewasa dan 36 seniman anak. Arjok dikumpulkan warga biasa hingga budayawan. Ada harapan Arjok lebih banyak mendapat perhatian pemerintah. Ini yang menarik ada macam-macam, lebih bervariasi dari biasanya. Ini kayak tahun ini tuh pertama kali ini ada makhluk hidup di dalamnya. Karena di dalam kan ada kayak padi-padian, kacang-kacangan gitu kan. Biasanya yang tahun-tahun lalu cuma gitu-gitu lah. Jadi lebih macam-macam, semacam-macam. Yang tidak patut dipujikan adalah pemerintah tidak membalik banyak hingga ruangnya namun kapas. Kan bisa dipilih pasir. Saya nggak tahu ini pemerintah dari satu pemerintah. Arjok digelar mulai 28 Juni hingga Sabtu September atau lebih dari dua bulan di Jogja Nasional Museum. Pengunjung dikenai tiket masuk Rp75.000 dan anak-anak Rp50.000. Rawat Setiawan, Daniel Iwantoro, Yogyakarta.